Pemirsa tidak seperti di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam di benua Eropa, warga muslim cenderung tidak merasakan nuansa berbeda pada bulan Ramadan. Namun situasi itu mulai mengalami pergeseran setelah stasiun televisi Inggris Channel 4 mulai menyiarkan kumandang azan khusus di bulan Ramadan tahun ini. Siaran kumandang azan yang menjadi penanda waktu sholat merupakan hal yang lazim ditemui di negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun hal itu tidak berlaku di negara-negara benua Eropa yang warganya didominasi warga non-muslim. Namun situasi tersebut belakangan mulai mengalami pergeseran setelah stasiun televisi swasta Inggris Channel 4 menyiarkan sajian khusus siaran kumandang azan pada bulan suci Ramadan tahun ini. Siaran ini kontan menuai pro-kontra pasalnya siaran kumandang azan ini merupakan yang pertama kali terjadi di kawasan Britania Raya. Terlebih di Inggris penduduk muslim hanya berjumlah 3 juta orang atau hanya 5 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 53 juta. Meski demikian bos Channel 4 Raffli menjelaskan siaran azan adalah cara untuk mengubah pandangan warga barat yang kerap diasosiasikan dengan terorisme. Dan untuk mengubah citra tersebut mereka menggandeng muazzin keturunan Afrika Selatan Hasan Rasul dengan kemasan yang ringan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!